Udah deal dari awal lah Gue sama Pak Ape udah ngomong Kalo ini tim gak lolos, gue cabut Oh, sampe lo bilang kayak gitu? Iya, terus Pak Ape udah oke Waduh, yang gue tau tuh dulu Vin ini pernah nangisin anak orang guys Daerah, gila Gue gak bakal sebut siapa orangnya Pokoknya dia pernah nangisin anak orang dan Orang itu langsung berkembang, jujur Jauh, jauh banget Parah Jauh Halo semua, balik lagi sama gue Ersen Fentatsumaki Di podcast baru gue disini Jadi sekarang gue sudah bersama Kapten RRQ Hoshi ya guys ya Ex-kapten RRQ Hoshi dari season berapa in lo? Season 5 Season 5 sampai season 10 berarti ya? Iya Nah, season 5 sampai season 10 Jadi kali ini gue pengen nanya tentang kayak personal diri lu aja ya Karena kita ngobrolinnya Biar orang-orang tuh tau gitu bahwa Siapa sih Calvin ini dan Lu tuh sebenernya sekarang umur berapa sih? Umur ya Umur gue tahun ini 24 24 Tapi gue masih 23 sekarang Oh tahun ini 24, berarti lu 9 Eh, 2000 ya? 2000 pas 2000 pas ya Asli Jakarta berarti? Asli Jakarta Oke, berarti Lu di Jakarta ini Dulu-dulu Waktu bisa lu terjun ke ranah e-sports itu Gimana sih? Bisa diceritain gak? Dari main game apa dulu mungkin? Atau? Hmm Gue dari kecil sebenernya Salah satu hobi gue nge-game lah Tapi gak yang hobi-hobi banget Awalnya Dari kecil Jadi dari kecil gue kayak sempet main PS gitu-gitu Main warnet juga sering dulu Oh anak warnet dulu Iya Ya terus Kalau dibilang awal terjun ya Itu sih Jadi dulu gue sekolah Itu lulus Terus kan gue dulu sempet masuk kuliah kan Masuk kuliah Terus kayak break sekolah Masuk kuliah tuh lama banget kan Kayak Mungkin 5 bulanan 6 bulanan Nah disitu gue gak tahu mau ngapain Jadi gue Main game banyak disitu Kuliah di mana dulu? Dulu gue di BINUS BINUS Berarti Sempet break sama kuliahnya juga Tapi udah lulus atau Gak dilanjutin? Gue awalnya cuti Terus cuti sampe sekarang Cuti? Terus gimana tuh? Kayak Reaksi orang tua lo kan Bahwa kayak Kita tahu kan Pasti kan dulu di pandangan orang tua itu Bahwa Esports itu kan Tidak menjaminkan kan dulu Gimana cara kayak Lo tuh meyakinkan Kayak orang tua lo tuh bahwa Oh iya ini anak gue disini bisa berkembang gitu Ini gak buat dicontoh ya Iya jangan dicontoh Ini gak buat dicontoh ya Iya Jadi gue tuh awalnya Kabur duluan Dari kuliah Kabur? Terus baru Minta maaf Bukan minta izin Tapi minta maaf Oh iya kadang Gue pernah denger juga Bahwa minta maaf itu Lebih bagus daripada izin ya Bukan lebih bagus Lebih gampang Iya lebih gampang ya Tapi jangan ditiru guys Tapi ya pas itu gue juga Apa Jelasin lah Gini 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 Kayak Penghasilannya gaji gue sebulan Bla 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 Oh dulu Oh dulu waktu itu berarti lu Langsung kayak Di tim gitu ya Langsung digaji ya Terjun ke esportsnya tuh Jadi dulu gue Pas Kan Nunggu main sekulia kan Itu gue main-main game Terus kebetulan Kayak paling PW kan Main pake HP kan Mobile Legends Kayak bisa sambil tiduran Segala macem Terus akhirnya gue ngapus Mobile Legends Oke Awalnya gue Gak Gak terlalu banyak main Mobile Legends lah Cuma gara libur itu Gue main Mobile Legends Terus pas kebetulan Pas Itu MPL masih qualifier kan Oke MPL masih qualifier Terus gue ikut Oh itu season 1 Season 2 Season 2 Sebenernya season 1 gue juga ikut Tapi gue gak lolos Lu dulu di tim apa season 1 Adalah Pokoknya tim Tim-timan Bareng Tama temen-temen Gak temen-temen Ini gue Temen-temen main gue Oh temen-temen nge-push ya Ibaratnya Dari game-game sebelumnya Yang gue mainin di PC Juga ada yang main itu Terus yaudah bareng Terus ketemu-temu juga kan Di Mobile Legends Terus yaudah Dari situ Gue MPL season 1 Kayaknya gue kalah sama NXL kayaknya deh Oh NXL Yang juara gak sih Lawan lu itu Iya gue qualifier itu kalah sama NXL Kalau gak salah gue Masuk tuh sampai 8 besar 8 besar apa 16 besar Terus gue kalah Dulu role lu apa tuh Waktu di tim Dulu udah tank Udah tank langsung Langsung Oh gila ya Terus gue coba lagi Season 2 Gue coba lagi season 2 Eh lolos Lolos itu Lolos Terus kayak Karena tonton dari MPL Harus ada Tim yang ngenaungin lah Harus ada punya PT gitu kan Terus akhirnya Ya banyak yang nawarin Akhirnya Karena gue lolos Terus akhirnya Masuk ke boom Oh iya Gue pernah denger juga Si boom Vin sih dulu ya Terus kayak Berarti lu izinnya Ke orang tua itu Udah langsung digaji ya Dari situ Pas gue season 2 Kan gue di boom kan Itu gue masih sambil kuliah Soalnya Gajinya masih dikit banget Oh berarti lu Tapi dulu nge gaming house Iya Engga yang Tiap hari sih tapi Kayak emang Kan MPL Kalau gak salah dulu Jumat Sabtu Minggu juga deh Kayak gaming house nya Paling dari Kamis lah Kamis Keminggu Kan tanding tuh kan Minggu selesai Gue balik rumah Senin nya Oh berarti lu Senin sampe Rabu itu Kelas Jumat Kamis sampe Minggunya itu Fokus buat tim gitu Iya kayak gitu Itu susah gak sih Kayak lu ngebagi waktunya itu Pada saat itu Gue gak terlalu fokus sih Jujur Di pro scene nya Karena kan Emang penghasilan itu Gak seberapa kan waktu itu Jadi gue emang tetep Pasti fokus kuliah Jadi Terus juga temen-temen gue Yang setim itu Emang masih bocil sekolah juga Ada yang kuliah juga Kayak gue Jadi emang kita Apa Fokusnya emang pendidikan Pada waktu itu ya Jadi emang latihan bener Jam 8 malam gitu Baru latihan pas udah semua diselesai Ya karena kalau dulu emang Kayak Masih belum terlihat Seperti sekarang ya Kalau misalnya e-sports Jadi ya Kayak masih Rancu lah Antara kuliah Atau e-sports gitu Ya tapi emang Pasti ada hal yang dikorbanin kan Kalau misalnya e-sports itu ya Di dalam tim deh Di dalam tim Kayak lu pernah gak sih Kayak ngerasa Kayak Anjini orang tuh Kayak Ngeselin gitu Ya sebenernya Boleh diceritain gak Kayak Mungkin kayak ada orang yang ngeselin Di dalam hidup lu gitu Di tim ya Di tim Yang ngeselin sih Gaya ngampe gue dendam itu Gak ada sih Cuma Yang paling bikin gue kesel ya Bener yang paling bikin gue kesel ya Yang bikin paling gue kesel kan Gue sebenernya Lu tau sendiri kan Gue orangnya agak Rapih Dan Gak suka liat ada Yang Agak Perfeksionis lah ya Lu orangnya ya Lu tau sendiri kan Gue Kayak gitu Kayak Gue paling kesel sama Orang yang berantakan Terus gak tutup pintu Gak tutup pintu Iya Maksudnya gak tutup Sering ngomel kan Gue di grup WA Kalau lu masih inget kayak Gue tutup pintu Iya gue inget Yang ke pintu kamar kan Iya Gue paling kesel sama Sebenernya nomor satu Yang orang gak tutup pintu sih Karena itu Gue ngerasa kayak Ngebuang waktu gue banget Buat nutupin pintu orang itu Gila Emang orang perfeksionis gitu sih Cuma maksudnya kayak Ya Biar Ngajarin dia Tanggung jawab juga kan Gue sebenernya Paling gue sebel itu sih Soalnya Gak tau kenapa Kayak Orang Itu Menurut gue Kadang-kadang Suka lupa hal-hal yang Simple kayak gitu sih Kayak Kita kan hidup Sama-sama kan Kayak Sekamar Rame-rame gitu Maksudnya gue Kalau Lu gak Bisa bikin Temen lu nyaman juga tinggal sama lu Kayak menurut gue susah sih Dan gue gak nyaman banget Kalau misalnya gue harus Yang Ngetutupin pintu Pintunya mereka Terus gue harus Kayak Apalagi kalau misalnya ada Barang-barang berserakan Dekat Kasur gue gitu Gue Kayak Gue marah Tapi kayak gue beresin Soalnya gue gak suka Iya sih Ya tiap orang punya Apa Risi-nya masing-masing lah Iya Gue risih hitungan ya Karena kalau misalnya Hal kecil itu kan bisa Kayak Menggambarkan Kepribadian orang juga kan Entah itu di luar game Atau di dalam game gitu kan Bisa disiplin atau enggak Kayak gitu-gitu Nah Terus Semenjak lu masuk Kedalam e-sports nih Apa yang kayak Lu rasain gitu Kayak Dari diri lu tuh kayak E-sports tuh bisa mengajarkan sesuatu Gak ke dalam hidup lu gitu Jujur banyak sih Tapi yang paling Yang paling Kena banget ke gue Kayak Itu sih Kayak Lebih bersosialisasi Bersosialisasi sama orang aja Karena Kalau Ngetim kan harus Banyak Diskusi segala macem Komunikasi segala macem kan Even Kayak di In game Out game tuh Tetep harus komunikasi Dulu kan gue Pas pertama kali masuk Kayak kurang banget kan Kayak sosialisasinya Terus kan Makin kesini makin better loh Jadi ngerasa kayak ada Keluarga kedua lah ya Iya Di dalam tim gitu Nah Dulu kan lu Kita langsung bahas ke yang Lu di RRQ aja nih Nah lu di RRQ itu kan Berarti udah dari Season 4 ya Season Sebenernya Season 3 gue udah di RRQ Cuma tim keduanya Dulu namanya RRQ Zen Oh iya RRQ Zen ya Rasternya siapa aja Itu ada Jelly Boy Ada Whisking Gak gak bukan Bukan Jelly Boy Itu Capcom Oh itu Capcom Gue gak tau Karena gue terjun ini di season 4 kan bareng lu Ada Whisking Terus ada Yang terkenal-terkenal aja Yang gue sebut ya Terus yang ada nama Whisking sama dulu Ada yang Haji Kakap Haji Kak Orang brunei temennya Whisking Oh iya gue tau Haji Kak Ada mereka berdua Gue sama mereka berdua Oh berarti lu udah Lama banget ya Dari season 3 ya Terus Baru dari RRQ Zen Itu baru ke RRQ Dulu kan dulu RRQ Hoshi Season 4 Udah RRQ Hoshi Cuma dulu Gue RRQ Dulu kan season 3 belum franchise kan Masih qualifier Nah gue gak lolos Amah yang Whisking Amah Haji Kak Terus Dulu tuh kontrak gue Amah RRQ emang jangka pendek Oh jangka pendek Jangka pendek Pas di RRQ Zen itu Terus kayak Udah deal dari awal lah Gue sama Pak Ape udah ngomong Kalo ini tim gak lolos Gue cabut Oh sampe lu bilang kayak gitu Iya Terus Pak Ape udah oke Cuma kan Masih ada durasi kontrak kan waktu itu Ya Sebenernya Ya Pak Ape sama aja sih Kayak nyarinnya Mau gak di Lohan gitu Terus yaudah di Lohan Ke Bigetron Oh berarti Season 3 gue di Bigetron Oh itu tuh lu Lohan Iya Gue baru tahu lu Cuma pas kelar Lohan juga kontrak gue udah di sisa 1 bulan Atau 2 bulan itu sama RRQ Jadi sebenernya udah habis-habis juga Terus gimana tuh? Ya waktu itu kan ada obrolan-obrolan lagi Kayak Waktu itu Iya Kayak ngobrol gue sama Koet Sama Pak Ape Terus ya gue lebih milih Masuk RRQ lah Setelah ngobrol-ngobrol itu Berarti Ini kita bahas season 4 nih ya Season 4 tuh berarti Kita itu Rosternya Itu kan banyak banget tuh Iya Kurang 1 main bola Ber 10 Ber 10 ya? Iya ber 10 Siapa aja sih dulu tuh Billy Ref Sin Vin Tuturu Mjago Lemon LJ LG Kok lupa ya? Duanya Coach kali ya 10 Gak 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 Ada lagi emang? Gak ada lagi Liam 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 satu lagi Ref udah sebut belum? Udah LJ Udah Oh iya whisky Gak 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 bukan whisky Lu udah dulu sebut Oh iya gue Iya gue Nah dulu waktu season 4 itu Gue tuh sama Vin udah Setim dan kayak Di season 4 sih itu Kewas banget ya Gila ya Itu Kewas banget Parah Gue sebagai pemain newbie Kena mental tuh Season 4 Lu kenapa kena mental tuh? Kena mental Bukan kena mental sih Maksudnya kayak Ngerasa terpressure aja Karena sebanyak itu? Karena Gak tau ya Gue ngerasa Gak tau Waktu itu gue mikirnya kan Gue masih kuliah kan itu Kayak udahlah gue kuliah aja Kayak gue ngerasa diri gue Gak ada harapan buat main aja Oh lu kayak sempet hilang Harapan gitu? Terus kayak udahlah gue mau fokus kuliah aja gitu Terus ujung-ujungnya kan Waktu season 4 itu Lu tuh menjadi roster indie kan? Nah gimana sih kayak Lu bisa ngebalikin kayak Rasa kepercayaan diri lu gitu? Kayak waktu itu kan lu sempet mikir Pengen kuliah lagi gitu? Apa ya? Soalnya kan gue waktu itu Gak ada waktu jam buat latihan kan Karena gue kuliah kan Karena gue kuliah Terus kayak yaudah Gue kayak scream seadanya Cuma Kayak gue waktu itu masih inget banget deh Kayak Week berapa gitu? Kayaknya week 1 deh Mau tanding Atau persiapan sebelum mempel Mulailah gue cuma scream sehari itu Oh gak salah cuma 2 kali Apa 1 game apa 2 game doang gitu Karena gue sibuk kuliah kan Terus kayak Gak tau ya waktu itu kayaknya acil dia ngajak ngobrol gue deh Kayak Dia bilang gue ada potensi gitu-gitu Oh jadi makanya disitu lu fokusin gitu? Ngerasa kayak Ayodah lah gue coba lah Fokusin sampai Sengaja sampai week 1 gitu Gue mikirnya Kayak itu gue udah mulai Kan kuliah ada jatah absen ya kan? Gue udah mulai pake dikit-dikit Buat gue bisa latihan Wah gila ya Pengorbanannya cuy Nah kalo misalnya kita bahas dulu season 4 MPL itu Gue tau ya kan week 1, week 2, week 3 itu kalian sempet terpuruk gitu Kayak disaat lu di dalam tim itu Apa sih yang lu pikirin kayak week 1, week 2, week 3 itu sempet kayak Kalian struggle banget gitu Gue lupa-lupa inget juga sih Cuma gue inget banget Itu week 1 Gue langsung main lawan Onyx Onyx kan juara season 3 kan Langsung Oh itu KG berarti ya? Iya Lawannya KG Iya KG Kuat banget tuh berarti ya? Iya gue lawan itu Kalo gak salah yang main gue liam Gue liam Bang Sin Lemon Tuturu kayaknya Berlima itu Terus kalah kan Kayaknya ke bantai di 2-0 Terus besokannya tuh lawan Evos Lawan Evos terus kayak Kalah-kalah ke bantai Keseinget gue ya Itu tim meeting Gue masih inget banget tuh di sofa yang Iya sofa yang ancur banget Sofa gitu Iya kalo misalnya kalian yang ngikutin Energi setelah Adalah pembahasan-pembahasan Terus kayak gue Keseinget gue ya Ini soalnya melekat di gue Soalnya ada beberapa orang yang bilang kayak Gue kena mental gitu-gitu Terus kayak besokannya gue diganti Lawan Evos gue gak main Oh dia bilang kayak gitu Iya Tau loh orangnya Cuman kita gak bisa sebut Itu tau orangnya Dia melekat di hati gue Maksudnya bukan habis sekarang Pada saat itu melekat banget Makanya mungkin habis sekarang masih inget Emang dia ngomong belak-belakan gitu Ngomong belak-belakan Kita kan bersepuluh disitu ya Oh iya Cuman mungkin lu gak inget Soalnya kan menyangkut gue kan Jadi pasti gue yang inget Jadi di dalam tim itu Emang pasti kayak ada namanya Team Meeting gitu guys Team Meeting itu Dimana kalian boleh mengeluarkan Unek-unek gitu ya Jadi mau ngomong kacar Sebenernya gue ngerasanya Jujur ya pada situ Gue ngerasanya gue main enjoy aja sih Gue udah gue main enjoy Pada saat itu gue ngerasa gue gak Gak grogi Jujur ya Pada saat itu gue ngerasa gak grogi Cuman kayak Ada orang yang bilang kayak gitu Gue ngerasa Kayak terpukul aja Karena itu pertama kali kan lu kayak Karena gue juga pertama kali Kayak Itu kan franchise Terus akhirnya offline full kan Main offline full Terus kayak Ternyata fans anarchy banyak banget Yang nonton Terus tahun Onyx yang juara bertahan juga Fansnya pada saat itu juga Udah lumayan lah Iya Tapi untuk bahas masalah kayak mental gitu Harusnya Dengan kayak penonton RRQ kan Rame banget kan Lu harusnya udah terbiasa kan Dari Waktu jaman lu di BTR Di lawn gitu Dulu di BTR Kayak Setau gue ya Seinget gue tuh Offline tapi tanpa penonton Seinget gue Ada Kan gue nonton Lah itu playoffnya Masa pas regular season Oh regular seasonnya Ya kan maksudnya Dari situ kan juga Gue udah Lawan RRQ kan Yang lu pulangin Itu kan juga penontonnya Gak main-main banyaknya Iya kan yang muter itu Itu daerah mana ya Gue lupa Lapa gading Iya disitu Pokoknya gue nonton Fini balikin RRQ gitu Gue ngerasanya Sebenernya gue mental lu pada saat itu Ready-ready aja Cuma orang Ya cuma Ya Ada orang yang bilang kayak gitu ke gue Terus gue diganti Besokannya Terus Ya udah Terus ternyata Mereka kalah juga Yang ngelawan EVOS kalah juga kan 2-0 Atau 2-1 gitu Terus Kalau gak salah week 2 nya Udah mulai Mau stick 5 gitu kan Terus kayak Disitu udah mulai banyak Kayak Internal scrim Kalau lu ingat Waktu itu kan Ingat gue Gila sih Season 4 sih Bener-bener kewasnya Itu pun Itu pertama kali gue Terjun juga ke Mobile Legends guys Jadi dulu gue Sempet kayak latihan sama Kevin juga Gue Rollnya apa sih Gue mid ya dulu ya Iya lo mid sama Mid sama MM gue Mid sama MM Terus ujung-ujungnya gue pindah ke XP Cuma harus belajar sebulan sama Achille Wah gila itu Nah kita sekarang bahasnya season 4 udah lah Itu terlalu kewas gitu Gue pengen bahas yang tentang M1 nih Itu gimana nih Perasaan lo kayak Anji ternyata lo ke comeback gitu Jujur Gue Pas saat itu ya Pas jaman season 4 sama M1 ya Gue gak terlalu mikirin banyak sih Soalnya kan gue fokus Kayak gue masih pemain Baru kan Kehitungannya rookie lah Pemain baru Jadi gue bener-bener fokus main doang Terus kayak gue bener-bener dengerin Dengerin doang Gue gak banyak kasih feedback juga kan dulu Pas season 4 Sama M1 Karena gue ngerasa gue pemain paling junior lah Di antara mereka semua Jadi kayak gue kebanyakan dengerin sih Oh iya dulu M1 itu M jago ya Yang baru tuh Yang rookie tuh berarti Itungannya lo sama scene ya Iya Sama lo Cuma Ya kan gue gak Ya kayak gue sama Bang Sen Kebanyakan dengerin aja sih Jujurnya kayak Yaudah ikutin Kayak Dulu mereka diskusi kayak gimana Gue cuma Kadang kasih feedback Tapi gak yang dominan Terus kayak yaudah Ikutin-ikutin aja Terus Pas kena comeback Sebenernya Bingung juga sih Sebenernya kenapa Cuma intinya Semua plan Segala macem itu udah Setuju lah Cuma emang Pas di game ketujuh Emang ada sedikit Chaos lah Iya Mungkin dari komunikasinya Kali ya Atau apa Menuju ke game ketujuh sih sebenernya Kayak ada sedikit Chaos Bisa dibilang ada clash sedikit juga lah Ada clash sedikit Terus Ya ngaruh lah Pas ngedraft segala macem ya Makanya mungkin Pas kalo liat M1 Game ketujuh draftnya Abang bener Parah Parah banget Menurut gue ya Threatnya kalah sih Gua liat ya Threatnya kalah Walaupun kalian udah menang Kayak early mid game gitu kan Kalo comebacknya kan Delight game gitu kan Enggak itu game ketujuh Kena bantai 9 menit 9 menit atau 10 menit gitu Kena bantai Eh iya game ketujuh itu yang ini ya Yang gusen Gusen itu ya Kalian di game 6 ya sebenernya Harusnya ininya ya Waduh tapi emang Kayak lu ngerasa gak sih Kayak lu kecewa gitu Pada saat itu Pada saat itu Gua bener-bener Cuma ngerasa Murni sedih aja sih Karena gak menang Belum yang ngerasa Kayak ampe kecewa Nyalain diri sendiri Atau mungkin Segala macam-macam belum Gua bener-bener cuma ngerasa sedih Karena gak menangnya sih Soalnya dulu Mungkin Gua belum dewasa gimana gitu sih Jadi kayak cuma ngerasa Aduh gak menang Terus gua yaudah sedih Season 4 itu berarti dulu Belum ada kayak Captain gitu ya Semua sama sih Setau gue ya Season 4 tuh Ya Lemonan sama Tuturu sih Oh Lemonan sama Tuturu Nah di season 5 ini kan lu di Season 5 ini kan berarti Rosternya udah mulai dikit banget tuh ya Cuma ada Whisking Sin Albert belum ada ya season 5 Belum Whisking Sin Tuturu ya Tuturu ada Whisking Sin Tuturu Lu, gua LJ Captainnya lu kan Whisking Captainnya Whisking dulu Enggak, gua-gua Gua pengen nanya nih Sebagai lu di team nih Yang membawa kayak Bendara RRQ itu kan Fans speknya Apa Fansnya banyak banget kan Ada gak sih kayak pressure yang lu rasain ketika lu menjadi Captain gitu Kayak Ya dulu Sebenernya Ada sih Soalnya kan orang Jujur ya Jujur Dulu kan orang nganggepnya Kayak Lemon doang gitu kan Sebenernya Menurut gua Jadi kayak Pas gua diumum menjadi Captain Ya banyak lah yang ngomong Kayak kenapa Gak Lemon aja gitu-gitu Kan juga gak ada yang tau gua juga kan Ya itu sih paling Oh tapi Dari pressure atasan Kayak gitu-gitu Gak ada Atau Mungkin lu kayak Di team tuh bahwa Lu tuh harus menjadi Captain tuh Kayak lu harus lebih Bijak atau apa Iya sebenernya diminta kayak gitu sih Cuman gua juga sampai sekarang gak tau sih alesannya kenapa Sejujurnya Lu jadi Captain tuh kenapa gitu Iya soalnya Waktu itu kan udah ganti pelatih kan Ganti James kan Terus James minta gua jadi Captain Ya mungkin karena Kepribadian lu kali Yang gua liat Iya dia sih ngeliat Kepribadian Dia sih katanya ngeliat Kalau misalnya gua ngomong Walaupun gua pada saat itu belum Yang dominan banget ya Pada saat itu Kalau gua ngomong tuh Orang dengerin Padahal gua pemain Junior kan itu Tapi Kalau gua ngomong orang dengerin Si James tuh ngeliat kayak gitu Terus jadi dia minta gua Kayak yaudah Lebih vokal lagi aja Segala macem Terus Titel Captainnya dipindahin ke gua Supaya mungkin orang Bisa lebih respect gua Kalau gua ngomong Yang di dalam timnya ya Karena kan Titel Captainnya dipindahin ke gua kan Gitu Ini pun gua baru tau guys Pemilihan Captainnya Terus sebenernya kayak gimana Gua juga gak tau gitu Gua juga sebenernya Gua pun pun gak tau gitu ya Gua juga gak tau Gua pas di Gua di jokong obrol Waktu kan kayak kita sempet ke Bali ya Yang liburan itu Kayak Gua di jokong obrol Kayak Orang pertama yang dipilih di roaster season 5 itu Gua kan Si James ngomong ke gua Terus kayak Tapi dia pengen gua jadi captain gitu Terus kayak gua tanya kenapa Gua kan masih pemain baru Gitu-gitu Terus dia kan gak tau Gak kenal gua Iya masih muda juga kan Gak kenal gua juga Gua juga Gua juga dulu masih di bawah 20 tahun Padahal udah 20 tahun ke atas kan Mungkin Segan lah Gua Terus ya dijelasin kayak gitu Gua kayak Ah yaudah lah Mau gak mau ya Iya mau gak mau Gua nolak-nolak Gua nolak-nolak Terus kayak Dia kayak gak mau tau gitu Udah dimasukin Datanya ke MPL gitu Terus yaudah Mau gak mau Tapi dulu ya Yang gua rasain Waktu gua season 5 Season 6 Sampai season 9 lah Emang yang paling dewasa itu Finn guys Finn Enggak maksudnya Gua bukan Gua bukan menjilat ya Maksudnya kayak Dari bangun tidur deh Kita ngomong Yang paling pertama siapa Ya Ya lemon Tau Cuma maksud gua tuh Lu tuh orang kedua yang bangun Kedua gitu Ngerti gak sih Sisanya tuh kayak Eh Lay 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 gitu Males-malesan gitu Kayak Ngeliat Finn itu Emang Disiplin banget orangnya gitu Makanya dia gak bisa kayak Jorok-jorokan gitu Pintu gak ditutup marah Kayak gitu-gitu Ya emang itu Kepribadian ya Coach berarti menilainya Seperti itu gitu Nah Dulu kan Gua sama Finn itu Apa udah nge-team lama banget ya Dan gua tuh sama Finn dulu Sempet Lu paling sering slack sama gua kan dulu Ya hitungannya Pas season 10 aja sih Sebelum-sebelumnya Kayaknya kita gak terlalu banyak Season 9, season 8 gak ada ya Ya dikit-dikit lah Season 10 Slack Dulu tuh slacknya kita karena apa ya Gua lupa Ya karena Kita udah Ini aja sih Kayak Mulai banyak Kepentingan-kepentingan Di luar pro player Terus kayak Ngerasa Ah anjing nih orang Lo juga ngerasa Ah anjing nih orang Gitu Dulu tuh gua ngerasa kayak Hal di diri gua yang season 10 itu Gua kurang bonding sama tim sih Yang gua rasa kayak Gua banyak penyendiri gitu kan Di atas sendiri gitu Main game lain Kayak gitu-gitu ya mungkin Itu yang bikin ribut gitu Cuman ya Dulu tuh Waktu season 10 Gua tetep namanya screamnya Gua profesional Kayak gitu-gitu Nah itu yang bikin Kita cek cok kegara Lu Kayak gitu Terus gua juga Emosional pada saat itu Jadi kayak cek cok mulu Iya cek cok Padahal tujuannya Tetep pengen profesional gitu Kita pun dulu Gua sama Finn itu Berantem itu Ya berantem sehat guys Kayak Dia ngomongin apa ya Gua bales Kayak gitu-gitu Tapi objektif gitu Kita bahasnya tentang scream gitu Nah dari situ ya Yaudah gitu Makanya gua sama Finn itu Bisa se-akrab ini gitu Bisa kayak Sepet Kalau misalnya ngebahas itu Ya objektif gitu Nah Gua pengen ini nih Kayak Season 11 tuh berarti Gua udah gak main kan Gak gak Udah gak main Nah Apa sih yang ngebedain Kayak Lu ngerasa beda gak Di season 11 Sampai Ini MPL Udah sampai season berapa sih 14 ya Sampai season Lu main sampai season 13 berarti Iya Kebetulan season ini Kayaknya gak main ya Kayaknya Kayaknya Nah di season 11 deh Kita bahas season 11 aja Kayak Lu merasa Ada perbedaan jauh banget gak Dari mungkin dari segi Coaching Atau mungkin dari segi Anak-anak Kepribadiannya beda Karena kan Yang kita tau season 11 itu Anak-anaknya kan banyak yang baru kan Season 11 belum sih Baru ganti lu sama banana doang kan Terus lemon Oh iya banana doang Ngerasa kayak ada perbedaan gitu Perbedaan sih sebenernya enggak sih Enggak Gak jauh Gak jauh sih Cuma dari coaching Ya pada saat itu kan Hasil lu keluar kan Di waktu yang bersen sama lu Pada saat itu ya Ngerasa Mungkin Mungkin ya Yang gue tangkap ya Beberapa dari kita juga Ada yang udah jenuh Maksudnya pada saat itu Pas Masa persiapan ya Jenuh Terus Kalau gak salah itu season dipanggil ke Platnas juga Seinget gue ya Buat si Games Jadi kayak waktu preparasinya tuh dikit Segala macem Terus kayak Gue sama Albert kepilih si Games lagi kan Kepilih si Games lagi Terus Jadi kayak waktu kita ketemu Bonding tuh bener Dikit banget Terus di saat Ada Masalah di team Kayak kita gak nge-solve cepet-cepet Soalnya kayak Pas kelar MPL gue udah harus Platnas sama Albert gitu Ya pada saat itu makanya Banyak perubahan-perubahan kan Di tengah season Kayak Ganti pelatih segala macem Gitu-gitu Oke Oh emang ngaruh sih Berarti emang bonding itu sepenting itu ya Iya Karena emang waktu itu sibuk banget Sama si Games gitu Ini gue ngelola sampe Alicos nih Jujur Menurut gue masalahnya gak gara itu sih Gara-gara Gak Season 11 ya Waktunya Gak sempet Waktunya gak Gak bagus buat kita aja lah Soalnya kan lu tau sendiri kan Kalau kita lolos M-series Waktu lock roster-nya Waktu lock roster-nya mepet banget kan Terus kayak Hilang Acil Hilang look Kita gak sempet nyari siapa-siapa juga Gitu buat ganti-ganti Segala macem Terus kan kayak dulu Coaching staffnya ada tiga kan Acil, Akradia, Petra Terus hilang Acil Kayak harus nge-shift job desknya lagi kan Segala macem Ada yang kepegang Ada yang gak ini Terus saat multi-meeting Gak sempet Gitu-gitu Ini kita ngomong seandai-andainya nih ya Kalau misalnya lu nih Tidak mengenal tentang MLBB Lu tuh bakal jadi apa gitu Ketika lu di umur 25 ke atas gitu Gak tau ya Gue ngerasa 25 ke atas nih 25 ke atas? Gulu banget 25 ke atas gue jadi apa ya Kalau, gue gak tau sih kalau itu jujur Kalau 25 ke atas ya Kalau gue gak jadi pro player kan hitungannya Cuma mungkin di umuran gue sekarang Mungkin gue lagi kerja kantoran kayaknya Kerja kantoran? Mungkin Soalnya emang gak ada Gak ada apa-apa lagi sih Yang bisa gue buat Pada saat itu kan gue kuliah Udah pasti gue lulusin kuliah dong Kalau gak jadi pro player Iya Dulu lu kuliah jurusan apa? Sistem informasi Oh sistem informasi Terus kayak ya abis kuliah Mau ngapain lagi Selain kayak Kerja kantoran atau enggak Kalau gue beruntung banget Gue bisa punya bisnis Cuma kayaknya Ngeliat keperibadian gue pada saat itu ya Kalau gue kenal Mobile Legends ya Kayaknya kerja kantoran Kerja kantoran ya Nah Kan lu bilang sendiri Katanya lu Di season 14 ini Emang udah gak masuk kan Udah non-roster juga kan Rencana apa sih Yang bakal lu lakuin kedepannya gitu? Rencana gue ya Yang terdekat ya Ya sebenernya Dulu gue kan terlalu Ya lu tau kan Gue orang perfeksionis Dan kalau gue ngerjain satu hal Gue bakal ngerjain satu hal itu Sampai tuntas Jadi dulu gue sering banget kan Nge-break dari Youtube Kayak Youtube aktif seminggu Liburnya tiga bulan Aktif seminggu liburnya tiga bulan Gue kan kayak gitu kan tipenya Ya paling Paling Deket yang bakal gue lakuin sih Pengen Aktifin Youtube lagi Aktifin Youtube lagi Ya soalnya kan banyak juga kan Fans RRQ Bahkan even fans gue Pengen banget ngeliat gue Tanding Tapi kan Gue ternyata udah gak tanding nih Jadi ya mungkin mereka pengen ngeliat gue Di channel gue Atau bahkan Di TikTok segala macem Jadi gue pengen aktifin media sosial gue Itu langkah terdekat gue sih Oh langkah terdekat Kalau misalnya Ini rada Personal ya Nanyanya Dari dulu sampe Apa dari awal nge-esports sampe sekarang Berarti lu udah Ada save money nih Ada Udah ada save money Udah sempet kepikiran Kayak pengen bisnis apa Gitu kedepannya Ya itu jeleknya gue sih Mungkin di sekarang juga gue pengen belajar Kayak Pengen coba Pikiran gue tuh Lebih terbuka lah Kayak kalau gue ngerjain suatu hal Gue tetep harus mikir Other way Kayak Kayak misalnya Gue kan sekarang nge-YouTube nih Rencananya Tapi ya gue juga pengen Harus ada plan B-nya Ada plan B-nya lah Gue gak mau Kayak Ini kan gue gak masuk pro roster Segala macem Terus gue gak punya plan apa-apa kan Terus kayak Yaudah cuma nge-YouTube doang Gue gak mau kayak gitu lagi sih Oh berarti dari dulu tuh Lu mikirnya tuh Cuma yaudah Satu arah gitu ya Makanya Tingkat fokus lu itu bisa Bener-bener Kayak Ya seratus persen gitu ya Cuma sekarang Sekarang berarti Baru harus mikirin ya Kedepannya Kayak gimana kan Gue belajar lah Dari Kesalahan gue Itu sebenarnya Bagus gak bagus sih Bagusnya pas Gue ngerasa Bagusnya pas gue di team Gue bener-bener fokus Dan bisa ngasih 100% Ke team kan Iya Cuma jeleknya pas Di saat gue udah Gak di team Ternyata Ada efek Jeleknya buat Kehidupan gue Mungkin 2-3 tahun ke depan gitu Jadi ya gue belajar lah Gak mau kayak gitu lagi Seenggaknya gue tetep harus Mikir Dikit-dikit lah Iya Sebenarnya Apa Fokus di dalam team 100% itu bagus ya Cuman Yang harus kita perhatiin itu Adalah save money-nya Karena kan namanya Anak muda itu Foya-foya ya Hidupnya ya Kita tau sendiri ya Bahwa kita tuh Gak bisa selamanya Disini terus gitu Kita harus mikir kayak Kedepannya Harus ngapain Kayak gitu Nah rencana lu nih Lu berarti bakal aktif lagi Di sosial media Langkah apa nih Yang bakal lu ambil Kayak mungkin ntar Lu nge-vlog makanan Atau apa gitu Buat sekarang Pasti streaming lah ya Streaming Streaming Dan gue pengen Gak cuma streaming Main mobile legend doang Gue pengen coba Digit-digit Oh ada Baru Terus gue juga rencana Pengen coba nge-vlog sih Tapi Sejujurnya Masih belum tau Gue pengen nge-vlogin apa Tapi gue pengen banget Kayak sekali-sekali lah Oh berarti lu lagi Mencari passionnya dulu ya Intinya Gue rencana mungkin Konten gue Kalo live kan udah Pasti seputar game kan Mungkin Gue pengen rencana Konten gue tuh Udah gak seputar game lagi Padahal dikit-dikit Tentang kehidupan ya Pengen rencana gue kayak gitu sih Cuma Untuk Pastinya apa Gue lagi nyari Masih nyari Buat sekarang gue streaming Main game aja Kita bahas mimpi deh Mimpi apa sih Atau tujuan pribadi apa Yang ingin lu capai gitu Pas gue tua apa gimana Pas gue udah Kita ngomonginnya Ya pasti kan anak muda pengen Kayak muda gitu kan Ya maksudnya kayak Apa sih Impian yang lu pengen capai gitu Ya sebenernya gue simple sih orangnya Gue cuma pengen Punya rumah Terus hidup Damai tentram Punya rumah hidup Damai tentram Ya punya rumah Ya uang Lebih-lebih Dari cukup dikit lah Gak usah yang Ya amin Amin-amin kaya lah Amin-amin kaya Berapa nomin lah Ya pokoknya bisa Ngehidupin Gue Dan mungkin nanti Pas gue udah nikah segala macem Biar bisa ngehidupin keluarga gue Sama ya Ada lebih-lebih dikit lah Buat misalnya Diputerin uangnya bisnis Segala macem Udah ada rencana nikah? Ya Pastilah Pengen nikah Pengen Targetnya di umur berapa Lu pengen nikah? Umur gue sekarang 24 kan tahunnya Sebelum 30 lah Sebelum 30 berarti Gila ya Seorang fin guys Umur 24 Ya sekarang berarti Udah Lu kan udah gak di roster Berarti udah Pisah dari GH dong Iya Sekarang udah tinggal dimana berarti? Masih bareng nyokap atau? Gue sebenernya ada Rumah keluarga kan di Jakarta Cuma gue ngerasa gak Gue orangnya jujur Dari dulu gak terlalu deket sama keluarga juga Jadi gue gak enak Gak enak kalau misalnya gue tinggal di rumah keluarga Terus Kayak gue Berisik lah Karena gue streaming kan Agak berisik kan Jadi gue gak enak Gak enak lah Jadi gue sekarang lagi Menggunaan kasar gitu kan Iya Terus gue lagi Nyewa rumah sih Nyewa rumah? Iya Karena gue kemarin Harus Cepet-cepet juga kan Kayak Gue harus Aktifin Youtube segala macem Jadi gue Lagi nyewa rumah Amin-amin Tahun depan atau akhir tahun ini Gue pengen Punya rumah lah Oke amin ya Berarti ya Fin ini sekarang Bakal lebih aktif lagi Di Youtube nya Buat kalian ntar Jangan lupa Pantengin channel nya Kalian ntar Kita ada nge-vlog bareng Atau apa Kedepannya Kita gak tau Mungkin sekarang kita masuk ke Pertanyaan dari netizen kali ya Kita Baca-bacanya nih ya Dari tadi bahasnya udah e-sports terus nih Kita Jangan yang e-sports kali ya Tapi pasti nanya-nya semua Kenapa gak masuk roster bang? Rata-rata gitu ya? Kayaknya Kapan nikah tadi udah Nah ini nih Lu gak tertarik Coba jadi analis gitu Atau coach Di dalam tim gitu Karena kan lu tau kan sekarang Belakang ini coach itu Gajinya kan Oh gede gitu Iya kalo yang Gak lokal ya Oh Maksud lu kalo yang Internasional baru gede gitu? Mungkin Yang sejauh ini Yang gue liat kayak gitu sih Cuma kalo misalnya ditanya Pengen atau engga Ya Kalo Ya langsung aja Ini tuh point aja Kalo duitnya oke Gue mau Kalo duitnya oke lu mau? Kalo duitnya oke gue mau Seberapa yakin lu bisa Membawa tim lu Ketika lu jadi coach itu Berapa persen gitu? Gue ngerasa Gue bisa sih Soalnya gue ngerasa Orang Ngerespect gue aja sih Jadi gue rasa gue bisa Nge-lead tim aja Berarti lu Biometry gitu Ajarin ya Mungkin Ya intinya Itu baru gue suka pikirin Kalo misalnya ada overan Kalo misalnya belum ada over Ya Tapi kalo Finn Finn jadi coach ya guys Waduh Yang gue tau tuh dulu Finn ini Pernah nangisin anak orang guys Daerah Gue gak bakal sebut Siapa orangnya Pokoknya dia pernah nangisin Anak orang dan Orang itu langsung berkembang Jujur Jauh banget Parah Jauh 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 Aduh oke Itu pertanyaannya Kalo misalnya Emang ada over gede Ya Finn bakal jadi coach ya Guys ya Itu dari Fajar Muhammad Terus Gue Nanya lagi nih Dari Leonardo Limboki Hero Rom yang paling sulit Dimainkan seorang Finn apa Yang paling sulit banget gitu Kayak Contoh nih Kalo contoh gue main funny nih Waduh Otak gue tuh udah gak bisa mikir gitu Kalo gue yang Bikin gue gak bisa Ngomong aja sih di in game Ada tuh Kayak Ya Chow Chow Terus Kadita Itu kan gue kalo misalnya pake itu Gue gak terlalu banyak komunikasi kan Karena lo harus fokus Terlalu mekanik banget kan Dan targeting ya Kalo hero itu ya Ya gue ngerasa Kalo misalnya gue gak pake hero itu Pas Team fight Gue bisa ngarah-garahin orang Sedangkan kalo misalnya gue pake hero itu Gue gak bisa Ngasih Orang tuh Job Karena kadang-kadang kan Permasalahan Pemain Indo yang menurut gue Gak tau job pas perang aja sih Jadi gue Kalo misalnya pake hero-hero kayak gitu Gue gak bisa kayak Nyuruh-nyuruh orang Iya sih Misalnya lo Sabar lo Masuknya gitu-gitu Tunggu Misalnya tunggu M&M-nya gitu-gitu Gue gak bisa kayak gitu Kalo misalnya pake hero-hero kayak gitu Rom tuh berarti Kan yang gue tau tuh Rom tuh emang Rom paling sulit kan Karena lo tuh Gak punya gold Terus lo empuk Apalagi sekarang Meta-metanya itu Makanin rom kan Ya Plus minus lah Gue gak bisa bilang rom paling sulit juga Oh plus minus Ya Ya berarti Chow dan Kadita ya Chow dan Kadita berarti emang Hero yang bener-bener mekanik banget Bukan mekanik doang ya Harus ngatur makro juga ya Karena kan Ya kadang-kadang Karena kan lo harus ngebuka map Kayak gitu-gitu Terus lo harus nge-lock Kayak gitu-gitu Itu susah banget ya Oke Ah ini nih Rada personal nih ya Sidekatsu nih Kenapa Vin yang dulunya Saingan kiboy Di season 9 Sekarang jadi gelar sapu jagad Masa Kemarin pun gue Liat dari MPL pun Dia bikin ini ya Restream sapu jagad gitu kan Ada di klipnya tiktok Dan gimana sih Kayak Ya gue biasa aja sih Karena Ya Banyak juga kok yang Kayak Kayak gitu-gitu Dikasih julukan-julukan yang Kurang bagus lah ya Misalnya itu kan julukan yang Kurang bagus lah Cuma ya gue anggapnya Buat sisi entertain aja sih Iya sisi entertainnya fun Ya kan lucu juga Tapi kan Buat saingan kiboy ya tadi Iya Saingan kiboy ya Gatau ya kenapa ya Padahal Padahal Aduh gue sebenarnya Agak sedikit Sedikit kenapa tuh Karena Gue kan terakhir Lawan kiboy itu udah lama banget Gue gak lawan kiboy Kayaknya terakhir gue lawan kiboy YSL deh YSL yang Eh gak deh MPL season 13 week 2 Ya pokoknya udah Dikit banget lah Jam gue lawan kiboy Terus gue ngerasanya Sebenernya Pas gue lawan kiboy Ya bisa lah Masih bisa lah Tipis-tipis sebenernya Cuma gue gak tau kenapa Kalau misalnya Dilihatnya jauh banget Gue sebenernya gak tau sih Kenapa Sekarang ya Buat sekarang Cuma gue ngerasa Ya Dari diri gue ya Emang Kiboynya udah makin tambah jago Ya udah Step up Karena emang Dia banyak banget kan Mainkan dan Emang Udah pasti inti gak pernah diganti-ganti Kan tuh orang Cuman ya Kalau misalnya dilihat Kayak Apa Kiboy itu Emang dulu Ya kita nilainya Gak power sekarang ya Ya Dulu ya Pas seolah-olah dia Naik Gue ngerasa masih Belum sih Cuma Gue ngerasa sih Semenjak season 11 sih Dia Jago banget ya Gue ngerasa pas season 9 Eh 7, 8, 9, 10 Masih Masih bersaing lah gue Pas season 11 Gue ngerasa kayak Dia udah mulai ngejauh Terus pas season 12 Tambah jauh Season 12 tambah jauh Tapi Tapi jujur itu Kayaknya karena timnya sih Oh iya Sekalian deh Ini gue nanya nih Hal terpenting apa sih Ketika lu bermain MOBA itu Yang harus lu Apa Perhatiin gitu Contoh nih Kita lagi main 5 lawan 5 gitu kan Kayak ada Lane atas Lane bawah Lane tengah gitu Di pandangan lu nih Yang paling penting Impact di dalam game itu Untuk early sampai mid game itu Apa gitu Karena kan orang-orang Pasti pengen tau juga kan Kayak Roll apa sih Yang paling penting gitu Yang bisa bikin Kayak ibaratnya Game nya itu 60% Sampai 70% Itu menang Berarti hal terpenting Ini in game ya Iya in game Kita bahas in game In game di Mobile Legends ya Yang Yang terpenting menurut gue River control sih River control Iya River control berarti Lu membutuhkan Mid lane ya Mid lane Tank Jungler Ya semua Semua roll sebenarnya Berperan sih Maksudnya kayak Even Gold lane pun Dengan lu ngebantu Pake inside Map awareness Lu juga ngebantu River control kan Kayak Misal lu Tau rotasi musuh jungler Ke lane lu Segala macem Kan lu bisa infoin ke temen Itu ngebantu River control juga Oh itu berarti Impact yang sangat gede Itu berarti Balik lagi Komunikasi ya Info Iya info River controlnya Biasanya trio mid kan Iya Pokoknya River control trio mid Sama Info dari kiri kanannya Sih Tuh berarti Tiga mid itu Sangat penting ya Di dalam game Iya Kayak Harus ngerti lah Kayak Kalau memang hero nya menang Harus agresif Kalau misalnya F50-50 Ya mungkin Mirroring Pop pop tipis Segala macem Kalau misalnya Kalah yaudah mirroring Gitu-gitu sih Oke Kita cari Pertanyaan lagi ya Nah ini deh Dari RYY02 Gimana pendapat lu Perbedaan player Indo dan PH Secara PA selalu mendominasi Di kancah internasional Dari personalnya Gimana Gue kebetulan Pernah Semarin sempet kan Gue di bagai tron Main sama Eman Eh Belum sempet main sih Maksudnya Sempet latihan Terus kemarin Amma Irat Amma Brusco juga kan Iya Menurut gue Yang membedain Mungkin ya Mungkin gara mereka Impor Kamer kan jauh dari keluarga Segala macem kan Jadi menurut gue sih Fokusnya sih Fokusnya bener Fokus banget Yang gue liat Kayak Work ethicnya Bagus Orang Apalagi Eman ya Eman work ethicnya bagus banget Gue suka banget sih Setiap sama Eman Hal simpel work ethicnya tuh Kayak gimana tuh Kayak Contohnya Kayak bangun Kayak bangun Gak usah dibangunin Segala macem Terus Latihan Ya latihannya Kayak all in lah Maksudnya jarang Jarang banget Kayak bercanda Gitu Even di rank pun tuh Ya di rank bercanda sih Di rank bercanda dia Ya Kalau misalnya kalau scream All in Terus Yang menurut gue bagus Dia berani kasih insight aja sih Ke temen-temen ya Kayak Lu bagusnya gini Lu bagusnya gitu Bahkan even ke gue kan Banyak orang gak berani kan Kasih insight ke gue Dia berani Terus yang gue pikir kayak Wah Berarti dia memandang orang itu Setara ya Terus juga Ya bener Bener Bagus sih Eman Mauin bagus Kayak Juga gak pernah Marah gitu Segala macem Kayak Gak usah tau baik-baik Jadi Dia tuh Mau memberi tau Tapi dia mau mendengarkan juga ya Iya Itu nilai plusnya ya Orang-orang luar tuh guys Bahwa kayak Ketika kalian di dalam tim itu Kalian jangan memandang orang itu Tuh tinggi Itu menurut lo Jelek Eh apa menurut gue jelek Lu setuju gak sama itu Setuju gue Karena kalo misalnya lu memandang orang itu tinggi Lu mau Ngomong itu Jadi takut Ngerti gak sih Jadi kayak lu tuh gak bisa Bertukar pendapat gitu Jadi ke hambat Iya lu respect boleh Tapi kalo misalnya udah Masalah Kerja segala macem Kayak harus tau sih Porsinya emang setara aja Jadi kalo emang kalo gak apa-apa Harus sampein gitu Oke guys Jadi Segitu aja guys Deep 7 Talk Gue sama Vin Ya kita disini saling-saling share Experience kita juga Yang bagus ya Boleh kalian ambil Yang buang Jangan Apa Yang jelek Kalian buang aja ya Oke guys Thank you banget Thank you banget buat Vin Ya sekali lagi Semoga ya Vin kedepannya Bisa Menemukan ide-ide yang kreatif lah ya Karena kan dia udah mulai aktif Sosial media juga Dan kalian pengen Vin ngapain Langsung aja Chat ke Vinnya gitu Mau bikin vlog Mau bikin apa gitu ya Oke Jadi segitu aja guys Thank you banget buat yang udah nonton See you guys Semua gamer Pasti pernah merasakan kejadian ini Di saat kalian top up diamond Sudah transfer Tapi diamond gak masuk-masuk Sudah beli diamond Tapi toko sebelah lebih murah Atau Sudah transfer Sellernya yang menghilang Ih Serem Tapi Tidak akan terjadi di RTG Gaming Store Dengan proses top up yang cepat Aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan Apalagi sampai nangis Karena kalian gagal Pamer skin ke depan teman-teman kalian Selain harga yang bersaing Dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah Untuk top up di RTG Gaming Store Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi Untuk top up diamond kalian Di RTG Gaming Store.id Gamer yang para sultan Eh mbak Aku lagi syuting mbak Eh Eh Ya Tunggu 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 Terima kasih.